Intro Tantangan push up 4 minggu Dari pemula sampai promo dimulai dengan Lingkaran lengan Pemanasan ini akan mempersiapkan bahumu Untuk mengangkat beban tubuhmu Berdiri tegak dengan kaki dibuka selembar pinggul Angkat lenganmu ke samping Putar ke depan membentuk lingkaran kecil selama 10 detik Kemudian agak lebih besar selama 10 detik lagi Dan selesaikan 10 detik terakhir dengan lingkaran besar Ulangi semua tadi, tapi ke arah sebaliknya Kamu juga bisa melakukan pemanasan ini dengan satu tangan bergantian Satu pemanasan lagi untuk meregangkan ototmu Chest press handuk Jangan lewati bagian ini Gerakan ini penting guna mempersiapkan dada untuk push up Ambil handuk, ikat pinggang, atau bahkan kaos biasa Pegang di belakang punggung dan angkat Tarik bahumu sampai kamu merasakan tarikan di bagian depan dadamu Tahan selama 30 detik Relax, lalu lakukan beberapa kali lagi Ingat, jangan tarik berlebihan Keselamatan nomor 1 Kita sudah siap, mari lanjut ke Push up dinding Push up adalah salah satu latihan beban tubuh paling efektif untuk dimasukkan dalam latihanmu Tapi kamu harus membangun kekuatan terlebih dulu dan meningkatkannya atau menurunkannya dari dinding ke lantai Mari kita lanjutkan Posisikan kakimu dengan jarak sekitar selengan bawah dari dinding Dengan telapak tangan di dinding, mulailah mendorong Jangan taruh tanganmu terlalu tinggi Sebab efektivitas latihan akan berkurang Tanganmu harus dekat dengan dada setiap kali mendorong Jaga kepalamu tetap terangkat dan lihat ke dinding saat melakukan latihan ini Setelah kuat melakukan 15 push up dinding berturut-turut, jauhkan kakimu Ini akan menambah tantangan dan membantumu membangun lebih banyak kekuatan Selanjutnya Push up dinding berlian Oke, mari kita beralih dari latihan dada dan lebih berfokus ke trisep Versi ini adalah versi lebih sulit dari yang sebelumnya Taruh tanganmu berdekatan di dinding di depanmu Tekuk sikumu Dan condongkan tubuhmu mendekat ke dinding Dahimu harus mengarah tepat ke berlian di antara kedua tanganmu sebelum mendorong menjauh Tapi ingat, jangan sundul dindingnya dengan wajahmu Ow! Pastikan otot intimu tetap aktif Tubuhmu tidak boleh letoy dan goyah Sekali lagi, kamu bisa memulai dari jarak selengan bawah Dan terus melangkah mundur untuk membangun kekuatan Kalau ingin membuatnya lebih menantang Yap, silakan Angkat tumitmu dan berdirilah dengan berjenjit Dengan begini, otot betis juga ikut aktif Setelah bisa melakukan lebih dari 20 push up berturut-turut Aku akan menaikkan levelmu ke Push up dinding satu tangan Gerakan ini akan melatih satu sisi tubuhmu secara bergantian Dan membantumu meningkatkan keseimbanganmu Kita akan melatih dada, punggung, bahu, dan lenganmu Sekali lagi, mari kita mulai lebih dekat ke dinding agar posisimu lebih nyaman Taruh telapak tangan yang manapun di dinding Sementara yang satunya di belakang punggungmu Tekuk sikumu saat mencondongkan badan ke dinding Jangan menggeser berat badanmu ke lengan atau memutar tubuhmu Ini adalah kesalahan umum yang bisa merusak posturmu Condongkan badanmu ke dinding seolah-olah kedua tanganmu menopang di depan Jaga agar tubuhmu tetap menghadap lurus ke depan Kalau versi satu lengan ini terlalu berat Kamu bisa mencoba push up dinding sisi ke sisi Taruh kedua lenganmu di dinding seperti push up biasa Tapi alih-alih mencondongkan badan ke tengah Pindahkan berat badanmu ke kanan terlebih dulu baru kemudian ke kiri Kalau sudah bisa melakukannya 15 kali berturut-turut Aku akan menaikkan levelmu ke Push up lutut Sekarang kita kembali berfokus ke otot dadamu Sekaligus melatih otot perut dan bahu Jaga lututmu tetap di lantai Kamu bisa mendempetkan atau menyilangkan kakimu di pergelangan Pastikan punggungmu lurus dan tekuk sikumu sampai dadamu hampir menyentuh lantai Atau kalau sulit, lakukan serendah yang kamu rasa nyaman Latihan ini mempercepat metabolismenmu Setelah terbiasa Pindahkan gerakan ini dari latihan beban tubuh ke rangkaian gerakan pemanasan Gerakan ini akan mempersiapkan ototmu untuk latihan kekuatan Jangan memaksakan diri terlalu berat Setelah terasa ringan, tingkatkan jumlah pengulangannya Melakukan ini semenit saja akan membantu membakar 8 kalori Lumayan bukan? Setelah mampu melakukan lebih dari 20 berturut-turut Kamu boleh melanjutkan ke tingkat selanjutnya Yaitu Push up miring Karena sudah makin kuat, kamu perlu mengecilkan perut dan melindungi punggung Latihan ini memindahkan tekanan dari kedua lengan serta bahumu dan memindahkannya ke dada Cari perabot yang kokoh Dan posisikan tubuh ke pleng lengan lurus dengan tangan bertumpu di benda yang kamu pilih Tubuhmu harus membentuk garis lurus, kepala, pinggul, dan kaki sejajar Tekuk lututmu dan turunkan dada ke arah benda itu Ingat, jangan menurunkan terlalu jauh Bisa jadi, punggungmu malah melengkung Saat sudah makin kuat, tingkatkan pengulangannya sampai 15 atau 20 kali Jika mau menambahkan latihan beban tubuh lain ke rangkaian latihanmu Kamu bisa mencoba versi gerakan menggunakan lutut yang lebih ringan Tapi kalau ingin menambah tingkat kesulitan, geser tanganmu ke dalam untuk mempersempit topangan Ingat, tangan yang lebih rapat sama dengan lebih melatih trisep Setelah bisa melakukan lebih dari 15 kali berturut-turut, kita akan beralih ke Push up standar Gerakan ini mengencangkan otot bahu, dada, perut, punggung, dan bahkan bokongmu Tapi syaratnya, kamu melakukannya dengan benar Jadi, hindari kesalahan-kesalahan pemula berikut ini Jangan lebarkan sikumu ke samping Kalau ternyata melakukan itu, bayangkan kamu sedang mendorong seseorang Kamu tidak mungkin mengangkat siku keluar atau menekannya sampai telinga Jaga lenganmu tetap dekat dengan tubuh Perhatikan postur tubuhmu dan jangan sampai jatuh ke posisi cacing Gerakan tubuhmu ke atas dan ke bawah seolah kamu adalah tiang logam kaku Kamu harus mengencangkan otot inti dan bokong untuk melakukannya Jangan biarkan hidungmu menyentuh lantai Hanya dadamu yang seharusnya hampir menyentuh lantai Jangan rentangkan tangan terlalu jauh Dan pastikan tidak terlalu tinggi Tanganmu harus berada tepat di bawah bahu saat kamu turun ke lantai Atau di depan dadamu jika melakukan gaya yang lebih sulit untuk memfokuskan trisep Nah, karena kita ingin memperkuat dada dan bahu Jangan lakukan push up terlalu cepat Turun lalu kembali naik perlahan-lahan Konsentrasilah pada setiap gerakan yang tubuhmu lakukan Jika tidak bisa sampai bawah Lakukan sejauh yang kamu bisa dan tingkatkan daya tahanmu dari waktu ke waktu Setelah latihan apapun Melepaskan ketegangan dari tubuhmu dengan peregangan sangatlah penting Mari mulai dengan Peregangan trisep di atas kepala Ini bukan cuma peninginan yang baik Tapi juga meningkatkan kelenturan dan menghilangkan nyeri Jaga punggungmu tetap lurus Relaxkan leher dan bahumu Regangkan ototmu dengan menarik siku dan regangkan otot trisepmu Tahan selama 30 detik lalu ganti sisi Pastikan kamu tidak meregangkan lebih jauh dari jangkauan lenganmu Lalu selesaikan dengan Peregangan dada ambang pintu Berdirilah di ambang pintu terbuka dengan satu kaki ke depan Taruh tanganmu di kusen sehingga siku-mu berada tepat di bawah bahu Dorong dadamu ke depan dan rasakan tarikannya Jangan menarik menggunakan punggung atau kepala Jaga agar lehermu tetap relax Lakukan gerakan yang sama selama 30 detik Lalu ulangi dengan lengan sedikit lebih tinggi selama 30 detik Putar bahu mu di jeda tiap pengulangan untuk merilekskan tubuh Begitu bisa melakukan 20 pengulangan push up biasa Lanjutkan ke push up berlian dan satu lengan di lantai Lalu lanjutkan dengan push up menurun dengan cara menaruh kaki di bangku Jangan lakukan ini setiap hari kalau tidak mau dadamu melebar, trisep, dan bahumu kencang Tapi kakimu kecil kurus 2-3 kali seminggu sudah cukup Di minggu pertama, sisipkan lebih banyak latihan kardio ke rutinitasmu Membakar lemak sebelum mengencangkan tubuh dan melancarkan metabolismemu sangatlah penting Lakukan gerakan yang mudah terlebih dahulu seperti yang kutunjukkan Saat sudah siap naik ke level selanjutnya, tingkatkan repetisi sebelum melakukan latihan lanjutan Seiring perkembangan setiap minggu, tambahkan lebih banyak latihan beban tubuh dan selingi setiap hari Misalnya di hari pertama, fokuslah pada dada Hari kedua, bahu dan bungung Hari ketiga, kaki dan perut Kamu membutuhkan variasi dalam rangkaian latihanmu Jadi, bagi tubuhmu menjadi beberapa bagian Tapi bukan dipotong langsung ya Dan lakukan latihan khusus untuk satu kelompok otot Terakhir, selalu lakukan peregangan pada otot yang baru saja kamu latih agar tidak tegang Nah, semoga berhasil Ceritakan kemajuanmu di kolom komentar ya Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini Klik tombol suka di video ini Lalu bagikan pada teman-temanmu Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton Klik saja video di salah satu sisi layar Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan Terima kasih telah menonton